Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk kesekian kalinya mengutip ayat Al-Quran dalam pidatonya. Kali ini, Putin yang beragama Kristen itu mengutip ayat Al-Quran dalam upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia pada 4 November lalu. Pidato Putin tersebut disampaikan kepada perwakilan dari berbagai agama di Rusia melalui video conference. Dia membaca surat Ashurah ayat 23 dengan terjemahan Al-Qurannya yang berbahasa Rusia. Ayat tersebut menjelaskan tentang perbuatan baik seseorang yang nantinya akan diganjar dengan balasan baik juga. Dalam ayat tersebut, Putin mengutip, Yang artinya, itulah karunia yang Allah mengemirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Presiden Rusia tersebut juga mengutip surah An-Nahl ayat 128, Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dilansir dari Ahlul Bad News Agency, Putin mengutip ayat itu untuk berbicara tentang persahabatan, Perbuatan baik, dan pahala bagi orang yang berbuat baik. Tak hanya kali ini saja, Putin mengutip ayat Al-Quran. Saat menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki dan Presiden Iran, Setelah menggelar pertemuan tinggi di Ankara tahun lalu, Putin juga mengutip surat Ali Emron ayat 113, Ketika menyuruhkan perdamaian di Yaman. Putin mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu bermusuhan, Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara. Mari kita doakan bersama, semoga Presiden Rusia Vladimir Putin masuk ke dalam agama Islam, Sehingga Islam menjadi lebih kuat dan ditakuti oleh seluruh negara di dunia ini. Wallahu'alam biswab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.